Tadi pertamanya XCS Twin Turbo, tapi customernya upgrade lagi jadi XCS super fast ya. Ini cairan ajaib ya. Ini cairan ajaib yang pertama. Terus kita oles lagi untuk cairan yang ajaib yang kedua nih. Di bawah ini, ini full carbon. Panel AC juga kita full carbon. Di sini juga kisi-kisi AC juga full carbon. Jadi kita upgrade juga untuk power backdoor di sini. Nah. Halo, my bro. Kembali lagi di channel YouTube kita di Pacific Accessories Dalt Car Audio. Hari ini kita ada kedatengan Honda HR-V yang terbaru 2022 ya. Ini mobilnya masih part profit. Jadi dari showroom memang langsung datang ke Pacific mau pasang aksesorisnya. Nah, ini aksesoris yang udah kita siapin untuk HR-V Sultan ini ya. Oke, dari sisi belah sini ya. Di sini kita ada pemasangan body kit HR-V ya. Jadi kalau untuk body kitnya ini, bagian depan dia seperti fond lips. Samping kiri kanan dan bagian belakang. Terus di sini juga pemasangan kerengket ya. Jadi kalau untuk HR-V ini memang bagian bawahnya belum ada pelindung bagian mesin bawahnya. Terus grillnya, grillnya kita ubah seperti RS nih. Karena yang tipe ini masih garis-garis untuk grillnya. Nah, di sini untuk part-part interior semuanya karbon ya. Ini lengkap untuk semua panel interiornya. Untuk HR-V ini semuanya kita full karbon. Terus untuk handle dan outer handle-nya juga kita karbon ya. Ada juga mood guard. Terus untuk dari audio. Pertama di sini ada headrest Android dari Asuka. Untuk dari speaker dan subwoofer kita pakai Venom ya. Prosesor ditunjang lagi pakai prosesor Nakamichi. Untuk bagian kelistrikanya kita pakai Harican XS Twin Turbo. Kaki-kaki kita biar nyaman lagi kita pakai Harican Buffer ya. Harican Buffer ini garansinya seumur hidup nih. Jadi lebih nyaman. Terus klakson kita pakai Mitsuba Alpha 2. Ini yang made in Jepang. Masih original Jepang. Dan ada juga power backdoor. Karena yang tipe ini juga belum ada power backdoor ya. Kita upgrade untuk power backdoor-nya. Kaca film juga kita pakai WinCost Automotive Film. Oke kita lihat langsung aja proses dari pemasangan-pemasangan barang ini. Let's go. Oke di sini kita instalasi untuk Harican XS-nya. Tadi pertamanya XS Twin Turbo. Tapi customer-nya upgrade lagi. Jadi XS super fast ya. Di sini kita pasang XS-nya. Di sini ada bonus lagi untuk grounding wire-nya. Grounding wire-nya udah selesai. Ini kita instalasi. Oke ini di bagian belakang lagi masih pemanasan ya. Untuk pemanasan atau pengamalan untuk kaca film WinCost bagian belakang nih. Ini lagi proses pembentukannya. Oke di sini lagi persiapan pemasangan audio dan headdress Android-nya. Lagi proses pemasangannya. Oke di sini kita udah mau pemasangan dari door handle carbon-nya ya. Untuk door handle carbon-nya kita pakai double clip-nya 3M semua. Nah terus kita lap dulu pakai cairan ajaib ya. Ini cairan ajaib yang pertama. Terus kita oles lagi untuk cairan yang ajaib yang kedua nih. Biar lebih kuat. Jadi di sini kita pemasangan aksesori seperti ini ya. Kita sangat anti untuk pemakaian dari lem I-Bone. Ya karena kebanyakan orang masih pakai lem I-Bone ya. Jadi kita anti untuk pemakaian lem I-Bone. Apalagi di sealer ya. Ada juga yang pemasangan barang-barang gini aja pakai sealer itu merusak mobil ya. Jadi kita cukup pakai cairan ajaib ini. Nah kalau udah pakai cairan ajaib ini mudah-mudahan 100% nggak kebuka lagi ya untuk aksesorisnya. Jadi kita semuanya no I-Bone, no sealer. Untuk pemasangan yang seperti ini nggak perlu lagi pemakaian I-Bone atau sealer ya. Oke my bro kita udah selesai ya untuk pemasangan dari aksesoris Honda HR-V ini. Nah HR-V ini tipenya tipe SE. Apa aja yang udah kita kerjain ya. Dari pertama dari grill. Grillnya kita ubah yang versi modulo ini mirip-mirip dengan tipe RS ya grillnya ya. Bentuknya kayak sarang tahun ya kalau kita bilangnya. Terus kita ganti juga untuk emblemnya pakai yang red emblem Honda. Ini untuk grillnya semuanya P&T ya. Sudut-sudutnya semuanya presisi memang khusus. Nah terus disini ada lubang kamera 360. Jadi kalau kalian mau nambah kamera 360. Ya tinggal langsung aja posisinya udah pas nih kamera 360. Untuk warnanya sendiri ini black glossy, ini chrome. Terus disini juga kita tambah lagi add-on untuk body kit modulunya ya. Ini tambahan lagi untuk body kitnya. Ini ada bagian depan, samping, dan belakang. Ini untuk bagian depannya jadi full ya. Dalam ini kita ada tadi pemasangan Hurricane XCS ya. Untuk XCS-nya kita pakai tadi super fast. Ini udah selesai instalasi super fast. Dan kabel groundingnya udah juga selesai ya. Terus disini klaksonnya Honda emang kecil ya. Jadi kita upgrade pakai yang Mitsuba. Yang Alpha 2 tadi kita pakai Mitsubanya. Coba tes klakson dong. Tes klakson. Klakson. Lagi. Nah suaranya emang enak ya. Kulit bagus. Oke untuk bagian sini cuma ini aja. Oh iya, di bawah ini kita ada pemasangan kerengkat ya. Untuk HR-V SE ini memang gak ada pelindung mesinnya. Kalau untuk HR-V yang RS itu udah ada ya pelindung mesinnya. Jadi yang punya HR-V yang selain RS. Kalian lebih baiknya tambah pelindung mesinnya. Jadi untuk melindungin area mesin ini dari percikan, potoran, dan batu-batu. HR-V kita tambah untuk kerengkatnya ya. Untuk dari si samping juga kita kaca film ya. Kaca film kita upgrade. Emang bawaannya win cost ya. Tapi yang dari Honda. Itu win costnya yang standar. Nah ini yang premiumnya kita upgrade. Jadi untuk kaca depan ini 40%. Sisanya 80% untuk win costnya. Garansi produknya 5 tahun. Terus disini cover handle dan outer handlenya ya. Kita pakai yang karbon. Disini ada tulisan HR-V. Nah untuk keylessnya sensornya masih bisa tetap pakai ya. Karena udah sesuai lubangnya. Nah ini juga langsung posisinya untuk 4 pintu ya. Bagian belakang ini. Door outer handle-nya juga full karbon. Dan tank cover-nya juga full karbon. Next. Nah ini tambahan tadi ya. Dari body kit modulunya. Jadi ini ada size ke sampingnya. Depan belakang itu kiri kanan. Nah untuk HR-V modulu emang warnanya silver ya. Bukan ikutin warna body. Jadi emang karakter gayanya memang pakai warna silver. Jadi bukan disesuaiin warna bodinya putih atau hitam. Ininya jadi hitam. Enggak. Tapi tetap pakai silver. Nah terus juga kita ada penambahan ini mood guard atau karpet lumpur ya. Nah kalau kita nggak pakai mood guard kan percikan. Pas saat jalan basah atau bercik kan ke bodi semua nih. Nah dengan pakai mood guard ini jadinya nggak mercik atau ya kena bodi-bodi belakangnya. Ini udah depan belakangnya 4 piece juga. Oke di bagian belakang kita juga ada penambahan karbon ya. Di sini untuk tranglitnya ini cover karbon kiri kanan nih. Pemasangan juga ini bukan sistem ganti ya. Ini sistemnya sistem nempel. Untuk tranglit karbon. Terus di sini kita ada. Apa namanya. Rear bumper lampnya juga kita kenti yang LED. Karena yang asli cuma micamer aja. Jadi kalau yang ini ada LED-nya. Tolong rem dong. Nah pada saat rem ini lebih terang. Send. Nah ini juga ikut sendnya. Jadi ada 3 fungsi. Lampu malam, lampu rem, dan lampu send. Jadi semuanya hidup berfungsi dengan normal. Nah untuk bagian belakang jauh juga nih. Ini untuk paketan modulo body kit tadi ya. Ada kiri kanan nih. Oke selanjutnya ini karena tipenya HR-VSE. Jadi untuk pintu bagasinya ini belum power backdoor. Belum elektrik. Kalau yang tipe RS sudah elektrik. Nah jadi kita upgrade juga untuk power backdoor di sini. Oke disini power backdoor-nya kita ganti shock-nya untuk belakang, kiri kanan. Nah untuk HR-V ya emang ada dibor ya. Bodinya kiri kanan dua titik. Untuk jalan masuk kabel. Karena sistemnya belum ada lubang untuk masuk kabel nih. Jadi kita harus ngebor. Next, disini juga ada tambahan tombol untuk tutup bagasinya ya. Jadi kalau ini tekan tinggal tutup bagasinya. Terus di belakang sekalian nih. Ini tambahan dari Carpet Maxmate 7D by Auto Project. Ini bagian bagasinya. Ini ada silpuit bagian belakang. Jadi kalau kalian masukin barang ini nggak lecet karena ada covernya. Terus subwoofer dari audio kita pakai Venom. Venom VX 8.1.8.1 A. Untuk Venom-nya. Simple, kecil, cuma 8 in tapi suaranya bulat. Lebahnya bagus. Dan nggak makan bagas yang pastinya ya. Oke, ini di bagian interior. Di sini kita ada... Untuk interior banyak kan kita upgrade ke panel karbon ya. Pertama, di sini ada inner handle. Ini juga pemasangan tinggal tempel. Ya, yang pasti kita ngelam-ngelam nggak pakai Ebon ya. Terus di sini panel power window-nya juga karbon juga. Di sini silpuit samping. HR-V ini LED dengan LED warna biru. Ini sudah termasuk 4 pintu ya. Pintu depan, pintu tengah. Dan Carpet ya tadi ya. Tambahannya Carpet 7D dari Maxmate Auto Project. Ini dua lapisan. Jadi ini dasarnya, ini mie-nya bisa dibuka. Next, bagian interior. Wah, karena hari udah malam ya, jadi agak gelap. Di sini interiornya, untuk karbonnya juga bagian setir ya. Semuanya di dekat panel steering. Sama bagian bawah ini. Ini full karbon. Panel AC juga kita full karbon. Di sini juga kisi-kisi AC juga full karbon. Ini panel plafon juga full karbon. Nah, di sini juga untuk panel swifter. Dan di cup holdernya juga full karbon nih. Terus di sini sebenarnya ada bagian kecil lampu plafonnya ya. Di sini juga pakai karbon covernya. Jadi full karbon untuk interior mobil ini. Ya, tadi ini masih lagi setting untuk audio ya. Speckernya tadi kita pakai Venom. Subwoofer-nya Venom juga. Processor-nya kita pakai Nakamichi. Ini masih proses setting dari audionya. Oke, di bagian video ini karena kamera kita habis baterai ini. Ngerekamnya pakai handphone nih. Jadi mungkin suaranya agak kurang jelas ya. Ini untuk interiornya di bagian belakang juga karbon ya. Paketan dari yang tadi. Untuk power window dan under handle. Oke. Nah, di bagian ini juga kita pakai karbon ya. Jadi bagian asio belakang ini full karbon sama yang di... Apa ya istilahnya ini. Nah, ini juga karbon betulnya. Pak holder yang belakang. Untuk headrest kita pakai Asuka Android yang seri AS 1218. Dengan layar 12 in. Nah, ini sudah full Android ya. Jadi kalau kalian duduk di bagian belakang ini enak sambil nonton Netflix, Youtube. Asik nih. Oke. Oke, ini kita sudah selesai ya untuk pemasangan aksesoris Honda HR-V. Di PSE yang tahun terbaru 2022. Nah, kalau kalian yang tertarik untuk barang-barang aksesoris Honda HR-V. Kalian bisa hubungi marketing kita nomornya ada di bawah ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.